Halo Sobat TPFX, kembali bersama saya Nisa yang akan menyajikan informasi keuangan terkini yang seluruhnya dikemas secara eksklusif dalam Weekly Forecast TPFX. Memasuki pertengahan kuartal akhir 2022, pekan ini merupakan minggu yang sangat krusial di mana hampir seluruh pemerintah dan bank sentral dari pemilik major currency akan merilis high impact data yang seluruhnya bertujuan untuk membuat kebijakan moneter guna memberikan stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang. Informasi pertama datang dari lantai bursa Wall Street di mana hasil rekapitulasi pada saham-saham unggulan berakhir mix di mana indeks S&P 500 dan komposit Nasdaq berada pada teritori negatif. Indeks Dow Jones berakhir datar dengan pergerakan naik hanya 2,37 poin menjadi 31,839. Indeks S&P 500 turun dari 28,51 poin atau sekitar 0,74% menjadi 3,830. Disusul indeks komposit Nasdaq yang terjun 228,12 poin atau sekitar 2,04% menjadi 10,970. Hal ini berbanding terbalik dengan indeks FTSE 100 di bursa London yang naik 42,59 poin atau sekitar 0,61% menjadi 7,056. Dan kenaikan tersebut turut andil mengangkat nilai mata uang Inggris pound sterling yang menguat 1% terhadap dolar Amerika menjadi 1,580 per pound. Informasi lainnya datang dari benua kangguru Australia yang akan menjadwalkan kenaikan suku bunga hingga mencapai target cash sebesar 25 basis poin ke level tertinggi 9 tahun di 2,6% bahkan hingga 50 basis poin. Menurut Gubernur Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi yang diprediksi akan mengalami kenaikan pada akhir tahun sekitar 7,75%. Hal senada juga akan dilakukan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed sebesar 75 basis poin menuju 4% yang rencananya akan diumumkan pada Federal Open Meeting Committee yang akan digelar pada Kamis 3 November waktu setempat. Disusul dengan Bank Sentral Inggris, Bank of England yang akan turut mengambil langkah preventif dalam menentukan suku bunga acuannya yang kini berada pada level 2,25%. Dan hal yang paling ditunggu oleh para pelaku pasar di seluruh dunia adalah rilis data non-farm payroll. Sebuah data penting yang mengukur jumlah tenaga kerja produktif di semua sektor, di luar sektor pertanian. Yang akan dirilis oleh Bureau Labor of Statistics Amerika Serikat dan diprediksi akan semakin memperkokoh nilai dolar Amerika terhadap instrumen dan komoditi lainnya. Itu saja weekly forecast kali ini. Semoga dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. Salam Trader! Terima kasih telah menonton!